Militer Rusia melansir rekaman jet tempur Su-34 menghancurkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dalam operasi militer khusus. Pesawat pembom tempur melakukan tugas patroli udara dan melindungi tindakan Angkatan Bersenjata Rusia kapan saja, sepanjang hari, dan dalam kondisi semua cuaca. Demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback, moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar 1,8 sekitar 1.900 kilometer per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 kilometer. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya, Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Pesawat ini memiliki pemantauan dan peringatan pengetuk ATV-1. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 18 September Rusia total kehilangan 272.940 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 620 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direkturat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.623 tank, 8.834 kendaraan tempur lapis baja, 6.027 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 525 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.769 drone, 20 kapal, 8.571 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 901 peralatan khusus. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.865 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.931 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.426 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.121 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Militer Rusia menunjukkan rekaman mortir 2S-4 Tiulpan memusnahkan benteng dan benteng AFU di arah keras di Liman. Pasukan mortir Rusia menyerang musuh dengan bom fragmentasi berdaya ledak tinggi pada jarak 4 hingga 9 km. Serangan dipandu drone pengintai menyasar target tepat sasaran. Akibat tembakan mortir, benteng dan benteng AFU musnah, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Tiulpan 2S-4 dilaporkan sebagai sistem mortir terbesar yang diklaim bisa menghancurkan benteng di berbagai medan tempur. Sebelum di Ukraina, kabarnya senjata ini telah digunakan di negara seperti Afganistan, Suriah, hingga Cehnya. 2S-4 Tiulpan dikembangkan pada akhir 1960-an dan mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Uni Soviet sekitar 1971. Self-propelled mortar berjuluk Tulip, ini menjadi satu-satunya yang menggunakan mortir 240 mm di dunia. Menurut perancangnya, proyektil konvensional yang bisa ditembakkan dari senjata ini bisa menyerang target hingga jarak 10 km, sementara untuk proyektil aktif-reaktif bisa menjangkau hingga 20 km. Karena memiliki ukuran yang relatif besar, 2S-4 Tiulpan memiliki jangkauan terbatas serta tingkat tembakan yang rendah. Namun, di sisi lain bidikannya sangatlah kuat sehingga dampaknya bisa dirasakan cukup jauh. Berbekal armor setebal 20 mm, terdapat empat kru yang mengendarai 2S-4 Tiulpan ini. Biasanya, mereka juga akan diikuti tentara dengan pengangkut lapis baja yang terpisah. Selain senjata utama berupa mortir 240 mm, hadir juga sejumlah perlengkapan lain yang mendukung serangan. Di antaranya ada senjata berpemandu laser hingga rudal pembakar saida. Terima kasih telah menonton! 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 Pasukan Pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin di wilayah Zaporizhsia. Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menyerang dua area konsentrasi personel musuh, senjata dan peralatan militer, satu kompleks rudal anti-pesawat, enam artileri, satu titik kendali musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 18 September Rusia total kehilangan 272.940 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 620 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.623 tank, 8.834 kendaraan tempur lapis baja, 6,027 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 525 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.769 drone, 20 kapal, 8.571 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 901 peralatan khusus. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.865 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.931 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.426 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.121 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS yang dilengkapi MLRS yang dilengkapi MLRS yang dilengkapi MLRS yang dilengkapi MLRS. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS yang dilengkapi MLRS yang dilengkapi MLRS yang dilengkapi MLRS. Terima kasih.